Allahu Rabbi Wal-Islam Dini Wa Muhammadan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah pada kesempatan ini Kita sebagai Umat Islam Kita mesti mengerti, mesti paham Apa pengertian Din itu Ini ada beberapa Pengertian dari kalimat din Dari bahasa Yang memiliki beberapa pengertian Yang pertama Bahwa din Artinya kekuasaan Sabda Rasulullah Orang yang pintar Adalah orang yang menguasai Napsunya Dan juga orang pintar itu Bekerja untuk hari Setelah mati Bekal Itu orang yang cerdas Hidupnya Sehariannya itu adalah Dia mempersiapkan bekal untuk kematian Yang kedua Yang kedua Pengertian din adalah Tunduk Tunduk patuh kepada ajaran Allah SWT Maka kalau orang yang mengaku Maka kalau orang yang mengaku Dirinya dinul Islam Berarti dia harus Tunduk patuh kepada ajaran Allah SWT Dan yang ketiga Tentunya Bahwa din artinya balasan Maka di surat Al-Fatihah Disebutkan ayat empatnya Malik yaumid din Hari pembalasan Artinya din ini semua amal yang dilakukan kita Baik yang baik maupun yang buruk Pasti ada balasannya Jika kamu berbuat baik Kebaikan itu pasti dibalas kebaikan Barang siapa yang beramal buruk Pasti dibalas keburukan Dan pengertian yang keempat Din itu adalah Undang-undang Aturan Sistem Maka din ada cara makan Bagaimana menurut agama Islam Cara tidur Cara bekerja Cara berumah tangga Bahkan Cara Bernegara Cara berekonomi Itu diatur menurut ajaran Islam Itulah makna din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah rabi Walislam Dini Muhamad Rasulullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!